Hingga saat ini belum ada nama bakal cawapres untuk Gajar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Apakah peta koalisi akan berubah seiring dengan penentuan bakal cawapres? Pembahasannya akan kami hadirkan usai tayangan berikut ini. Jelang PW Pres 2024, sejumlah partai politik masih terus melakukan penjajakan untuk menentukan koalisi. Tiga nama muncul sebagai bakal calon presiden. Gajar Pranowo yang resmi diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan PKB, serta Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu Partai Nasem, Partai Demokrat, dan PKS. Namun koalisi masih bisa berubah terkait tarik ulur penentuan bakal calon wakil presiden. Ketua Tim Pemenangan Pemilu 2024 PDI Perjuangan, Amat Basarah, menyebut nama-nama bakal calon pres pendamping Ganjar Pranowo saat ini sedang dipertimbangkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ya, sosok yang diincar tentu sedang, kalau dalam bahasa Ibu Mega, sedang difikirkan secara kontemplatif. Dari nama-nama yang ada, baik yang beredar di publik maupun yang tidak beredar di publik. Tapi sekali lagi, prosesnya masih cukup panjang. Kewenangan itu ada pada Ibu Mega, tentu bersama dengan Ketua Umum Partai Politik, peserta kerjasama politik lainnya, akan berdiskusi dengan Pak Joko Widodo dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan. Sementara Partai Amanat Nasional hingga kini belum menentukan arah koalisi. PAN masih melakukan penjajakan dengan mengajukan Erick Thohir sebagai bakal cawa pres. Beda dengan besok, besok bisa beda dengan lusa, kan? Bang, berada di gabung ke PDIP ya, Bang, ya? Proses semua pasti berproses, segala kemungkinan, ya? Ada kemungkinan mencalonkan Pak Prabowo juga berarti, Bang, dari PAN? Atau cawa presnya harus Pak Erick Thohir? Iya, Bang. Kalau cawa presnya bukan Pak Erick Thohir, bagaimana, Bang? Ya, Pak Erick kan udah kontakkan tilma saya, kan? Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar, mengincar kursi bakal cawa pres sebagai pendamping Prabowo Subianto. Hingga kini Prabowo belum menentukan siapa sosok pendampingnya di Pilpres mendatang. Prabowo hanya menyebut nama bakal cawa pres sudah dikantongnya. Siapa tahu kalau tidak jadi presiden, ya wakil presiden, kan? Ya, kalau memang Pak Prabowo sudah mantap, ya kita tentu siap aja untuk mendukung beliau. Dan tentu kita nanti akan pada saatnya secara resmi kita umumkan. Ya, tentu. Kita ingin tiga kekuatan ini menyatu. Gerindra, PKB, Golkar. Nah, ini nanti akan terus pada akhirnya kita umumkan. Di luar koalisi PKB dan Partai Gerindra, Partai Golkar berencana merapat ke Prabowo Subianto dengan mengusulkan Air Langga Hartarto sebagai bakal cawa pres. Kisah utama dalam pembentukan koalisi inti ini adalah untuk menggabungkan baik KHB dan KKIR agar menjadi koalisi besar. Koalisi besar siap mengawal pemilu untuk merenggut kemenangan, bukan hanya kemenangan kelopok, tetapi kemenangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan untuk itu, kami Golkar fleksibel apakah PR Langga di posisi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Selama masih dalam kerangkat tersebut, kami yakin kita semua dapat menggabungkan kemenangan. Anies Baswedan hingga kini juga belum menentukan bakal cawa pres. Sebagai mitra koalisi pengusung Anies, Partai Demokrat berharap Agus Harimurti Yudhoyono bisa mendampingi Anies di Pilpres 2024. Doain aja ya. Doain siapa dulu ini Pak Ahaye atau siapa? Ya kalau Demokrat sih mudah-mudahan Ahaye. Jelas, apalagi kan Anies, Pak Ahaye sudah bilang dari internal koalisi kan. Jadi Demokrat mudah-mudahan Ahaye. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyebut ada banyak calon alternatif dalam bursa bakal cawa pres untuk mendampingi Anies Baswedan. Mencari yang terbaik dari yang baik. Itu jawabannya. Apa menyebabkan? Kita mesti punya banyak alternatif pilihan untuk mulai memikirkan dan melihat. Kalau mungkin melihat pencapa presan, duet, capres dan cawa pres daripada katakanlah di luar daripada Nasdem, partai-partai pengusung lainnya. Ada kesempatan bagi Nasdem sekarang dia lihat-lihat dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Dia bisa lihat itu. Peta koalisi Pilpres di predisi masih sangat cair. Hingga detik akhir, pendaftaran pasangan bakal cawa pres dan cawa pres di pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan, Kumpas TV Bagaimana bursa bakal cawa pres saat ini? Siapa yang berpotensi mendampingi para bakal cawa pres di Pilpres 2024? Kita berbincang dengan politisi PD Perjuangan, Deddy Sitorus, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Daniel Johan, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Selamat malam. Bapak, Pak. Malam, Mbak. Malam, Mbak semua. Selamat malam. Bung Deddy, kapan akan diumumkan bakal cawa pres Ganjar Pranowo? Karena sepertinya banyak yang menunggu. Bahkan, Surya Palo juga mengatakan yang akan menunggu siapa bakal cawa pres Prabowo-Sungjar dan juga Ganjar Pranowo untuk menentukan bakal cawa pres Anies Baswedan. Jadi kapan nih, Bung Deddy? Baik. Jadi memang selama ini kita belum berpikir, bukan berpikir, berdiskusi ke arah sana, Ibu Mega dan DPP masih disibukkan dengan urusan pencalekan. Jadi sejak deklarasi Pak Ganjar kemarin, 21 April, hingga kemarin, tanggal 11, kita masih konsentrasi mendaftarkan calek DPR RI dan DPRD Kabupaten Kota Provinsi. Jadi setelah ini, tentu Ibu Mega terlebih dahulu akan menugaskan Mbak Puan, Mas Peranda Prabowo, dan mungkin yang lain dari DPP seperti Pak Sekjen untuk memulai mengeskalasi diskusi, dialog dengan partai-partai politik, juga dengan komponen-komponen masyarakat, gitu ya, tokoh-tokoh bangsa, dan sebagainya. Jadi benar, banyak parpol yang ingin gabung dengan PD Perjuangan dan P3 menawarkan nama untuk jadi Bacawa Pres Ganjar Pranowo? Ya, sampai sejauh ini sih belum sampai pembicaraan ke sana bahwa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita dari partai politik yang ingin bertemu dan berdialog dengan Ibu Ketua Umum itu ya. Dan kita juga sudah merencanakan itu. Tetapi karena memang kemarin fokus kita setelah 21 April adalah proses pencalekan, maka kita belum apa namanya bisa mengagendakan. Ibu Ketua Umum belum bisa. Dan DPP juga. Jadi setelah ini pasti akan terjadi komunikasi-komunikasi dengan penugasan kepada itu tadi. Terutama Mbak Puan, Mas Prananda, dan Pak Sekjen, serta yang lain gitu. Komunikasi partai-partai itu komunikasi partai yang sudah terbentuk koalisinya, misalnya KIB atau koalisi perubahan dan koalisi dari Gerindra PKB? Saya kira dengan semua. Karena kan diskusi itu kan tentu tidak saja sekedar banyak urusan apa namanya cawapres gitu ya. Tetapi juga kan soal banyak hal bagaimana pemilu bisa berkualitas, bisa apa namanya kredibel, dan lalu bisa damai gitu ya. Tentu semua kan kita diskusikan tidak hanya sekedar soal cawapres, tetapi yang jauh lebih besar dari itu adalah kerjasama politik gitu, baik sebagai kelompok pengusung maupun yang lain gitu, Mbak. Baik. Wah, Daniel, Ketua Umum PKB, Caimin masih ingin, masih ngotot jadi cawapresnya Prabowo Subiato? Ya, tentu itu menjadi kesepakatan deklarasi, Mbak. Terlagi-lagi bukan persoalan ngotot, tetapi persoalan mandat dari Moktano. Tapi kan masih ada Golkar yang juga mengusulkan Erlangga Artarto untuk jadi Bacawapres dari Prabowo Subianto? Kalau dari konteks Koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya, posisi cawapres, cawapres itu akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin Daimin lah. Kita tunggu saja kalaupun memang ada usulan dari Golkar untuk Pak Ranga, biar kita berikan ruang kepada Tua Ketobo untuk membahas dan merumuskan dan menentukan. Oke, keperlanjutan koalisi besar bagaimana nih Pak Daniel? Kalau masih ada tarik ulur bakal cawapres, masih yang satu ingin, yang satu juga ingin mendapatkan posisi cawapres? Sejauh ini berjalan baik, ya komunikasi tetap berjalan. Tetapi apakah nanti ada irisan-irisan yang memang bisa menyatukan antara KIR dengan KIB atau KIR dengan Golkar? Ya itu yang kita harapkan. tetapi sebenarnya yang kita posisikan harapkan adalah siapapun yang mau bergabung kami KIR itu terbuka. Polisi bangkitan di Indonesia terbuka. Tetapi seluruh partai yang akan bergabung kita harap bisa memaham jangka berdeklarasi bahwa urusan pencapresan dan urusan warpres nanti akan ditentukan oleh kedua petua umum. persoalan yang lain itu bisa dimusiawakan. Mas Toto ini baca jawabersnya masih belum diumumkan sebenarnya saling intip saling tunggu atau sealot itu? Ya pertama memang jarang ya kita berharap bisa ada terbentuk koalisi yang sudah berani menyebutkan nama capres-cawapres jauh-jauh hari. Ini kan kita masih berbicara hampir 6 bulan loh sebetulnya masa pendaftaran di KPU. Artinya kalau kita analogikan ini seperti main kartu ya terlalu cepat membuka kartu kartu AS itu juga akan mudah dikalahkan oleh lawan. Suriapalo misalnya mengatakan saya menunggu dulu nih dari Prabowo siapa cawapresnya dari Ganjar siapa cawapresnya memang itu pertama terkait dengan strategi yang biasanya akan disimpan kartu AS di ujung. Yang kedua ya memang kompleksitasnya juga makin bertambah ya kalau kita lihat bagaimana masing-masing partai kan sudah berbicara kepentingannya sendiri. Ingat loh ini pemilu serentak berbarengan sehingga kemudian bisa menempatkan kader atau tidak menjadi cawapres atau cawapres atau hanya menjadi followers itu akan berpengaruh juga suaranya ke partai. Belum lagi ketiga kita berbicara mengenai hal-hal yang kita tahu sulit untuk dibuktikan tapi baunya selalu terasa isu mengenai mahar logistik power sharing yang dibicarakan di awal dan itu biasanya akan lebih mungkin terjadi pada masa-masa injury time. Tapi yang ingin saya katakan pola baru yang kita lihat sekarang adalah kalau 2022 kita melihat ada kecenderungan orang ingin membangun koalisi dengan ambisi. Sekarang koalisinya agak tahu diri nih dalam arti kecenderungannya kalau 2022 semua bicara saya capres saya pantas jadi capres sepertinya tapi makin menjelang masa pendaftaran KPU kita sudah lihat dua tahun terakhir capres mengerucut hanya pada tiga nama sehingga bursa yang sekarang menarik adalah malah perebutan bursa menjadi cawapres. Oke kira-kira siapa nanti akan lebih dahulu untuk mengumumkan cawapresnya apakah dia yang paling percaya diri? Iya kalau menurut saya sebetulnya kompleksitasnya itu lebih kecil di koalisi perubahan dalam arti kalau kita bicara koalisi perubahan kesulitannya tinggal kepada apakah pilihannya kalau mau mudah tinggal AHY karena itu masih dalam satu berdasarkan koalisi tapi kita tahu juga hitung-hitungannya dengan AHY sepertinya tidak terlalu menambah suara insentif elektoral saya pikir perdebatan disitu kalau kompleksitas PDI Perjuangan dan kompleksitas koalisi dari Gerindra PKB apa? Kita kan masih berbicara misalnya kalau dalam koalisi KKIR atau KIB ya misalnya masih ada payung lain yang disebut sebagai koalisi Indonesia Besar orang menduga Pak Jokowi sebenarnya masih gak sih punya preferensi ingin ada koalisi besar kalau kita bicara masih koalisi besar sebagai simbol dari bersatunya koalisi pendukung Jokowi disitu kata kuncinya ada di Gerindra dan PDI Perjuangan ada gak yang mau mengalah dan belum lagi berbicara mengenai kepentingan lebih banyak partai yang menurut saya saat ini seperti Caimin Erlangga fokus pada mati-matian mencari bentuk koalisi yang bisa menerima dirinya sebagai cawa presiden kompleksitasnya menurut saya lebih sulit di dua koalisi ini PDI Perjuangan akankah masih mengumpulkan partai-partai politik untuk nanti akan membuat koalisi yang lebih besar lagi mengumpulkan tidak ya karena kalau dibilang mengumpulkan kan seolah-olah kita yang mengatur-atur ya tetapi kita tentu akan membangun komunikasi untuk melihat potensi melakukan kerjasama politik dalam rangka memenangkan pemilu 2024 sehingga kita bisa melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi jadi saya kira itu adalah keharusan sejarah karena apa kita percaya pada gotong semangat gotong royong gitu ya jadi sebenarnya mungkin partai yang satu visi dengan kita kerjasama gotong royong saya kira akan semakin baik jadi itu yang akan kita kejar kalau menurut saya bukan sekedar membentuk satu koalisi besar tetapi satu kerjasama politik yang punya haluan dan cita-cita yang memang satu irisan satu jalan gitu bukan sekedar pada pragmatisme bagi-bagi dan sebagainya gitu baik kalau tadi Mas Yunarto Mas Toto menyatakan bahwa kompensitas dari PKB dan Golkar ini masih cukup besar karena masih ada tarik ulur siapa yang nanti akan jadi jawab presenya masih mungkinkah Pak Daniel PKB dan Golkar akan bersatu untuk membangun koalisi yang lebih besar lagi kalau masih tarik ulur nih sampai sekarang sangat mungkin artinya kan belum ada pihak yang menutup tetapi posisinya adalah baik PKB Golkar dan Gerindra saling terbuka selama saling terbuka komunikasi akan berjalan kita berharap pada satu titik komunikasi itu memiliki irisan yang diterima oleh semua pihak teman-teman Cak Imin PD sekali ketika setelah bertemu dengan Hamzah ya sudah saya memang kalau jadi jawab pres ya legoh dan kita akan mendukung Prabu Subianto sangat yakin bahwa Cak Imin akan dipilih Prabu Subianto sebagai jawab presnya sejauh ini koalisi kebangkitan Indonesia Raya itu sangat solid karena kan semua tetap komit memegang piagam deklarasi jadi dengan berpegangan pada itu kami memiliki keyakinan yang kuat jadi persoalan deklarasi hanya meneguh waktu dan mudah-mudahan di akhir Mei ini akan diumumkan akhir Mei ini pertanyaan saya untuk Mas Soto jadi kapan kita bisa melihat kartu as dari masing-masing koalisi sampai akhirnya bisa memanaskan kontestasi pemilih 2024 sebagai preferensi juga masyarakat kalau sudah ada baca wapres yang diumumkan kapan kita bisa sebetulnya kalau ada satu saja dari barisan koalisi yang berani menyebutkan baca wapres menurut saya ritmenya kemudian akan dipercepat dengan sendirinya kalau satu kartu sudah terbuka menurut saya yang lain juga akan berani membuka kalau pertanyaannya tetapi apakah kita bisa berharap dalam 1-2 bulan saya masih sangsi apapun yang kita lihat sudah seakan-akan menjadi koalisi saya selalu menyebutnya adalah kongkow politik sebelum itu kemudian menjadi janur kuning pada saat pendaftaran KPU dan ketika berbicara mengenai kesepakatan yang sifatnya bulat itu kita berbicara the devil is in the details kita gak bisa hanya bicara mengenai apa yang ada di panggung depan misalnya berbicara platform visi misi nama capres cawapres nama capres cawapres sudah disepakati pun itu ada turunannya berapa jatah menteri buat saya berapa jatah menteri buat hal-hal yang lain akhir Mei saya yakin tidak masih panjang untuk menentukan siapa baca capres potensial untuk masing-masing capres di tiap koalisi terima kasih Pak Dalai Jual terima kasih terima kasih Mas Toto sudah berbagi insight atau pencerahan pendapat terkait dengan Pilpres 2024 nanti di Sabar Indonesia malam hari ini terima kasih